Halo teman-teman, kembali lagi ya dengan saya Freddy Jadi di video kali ini kita bakal sharing bareng ya Halo ya teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal sharing bareng tentang apa itu yang namanya tipe tubuh Jadi tipe tubuh disini ada 3 ya teman-teman Yang pertama ada ectomob, mesomob, dan endomob Mungkin buat teman-teman disana atau buat kawan-kawan disana belum paham tentang apa itu tipe tubuh ya Jadi tipe tubuh ini bukan yang namanya genetik Jadi mungkin buat teman-teman yang masih penasaran, simak terus videonya sampai habis Penting ya buat kita untuk mempelajari atau mengenal tentang tipe tubuh itu apa saja Yang tadi sudah saya sebutkan ada nomor 1 ectomob, mesomob, dan endomob Mungkin banyak buat kita semua lihat teman kita iri ya dalam arti iri gini teman-teman Ada contoh si A ini, si A makan apa saja semuanya dia makan Termasuk mie ayam, nasi goreng, semuanya Tapi dia nggak jadi lemak dan dia badannya tetap kering Tapi dia susah berkembang Nah itu biasanya yang iri itu biasanya yang punya tubuh untuk tipe endomob Ya yang endomob kan kebalikannya dari ectomob Jadi nanti kita bakal bahas yang namanya tiga itu ya Kita ngomongin dulu ini untuk curhat dulu ya Atau cerita dulu Mungkin buat yang gemuk juga Kalian udah nahan makan, udah diet Bahkan udah skip makan Katakanlah aku takut gemuk karena tadi pagi udah makan Aku pengen makan siangnya nantilah jam 3 atau jam 4 sore Sebenarnya nggak boleh gitu ya teman-teman Walaupun kalian cuma skip makan Tetapi di badan kalian cepat banget menimbun lemak atau metabolismenya Buat yang endomob itu termasuk golongan metabolisnya yang lambat banget Jadi makan sedikit pun kalian tetap gemuk gitu loh Sedangkan kalian iri dengan yang tipe badan yang ectomob Sedangkan ectomob makan apa saja Sembuarangan makan tapi tetap badan kering dan nggak bisa besar Nah itu biasanya ya Jadi kita bahas yang pertama yang namanya ectomob Jadi ciri-cirinya gini Untuk yang ectomob dulu Ini nomor 1 ciri-cirinya dia Cenderung punya tulang yang kecil Terus badan yang kerempeng Maaf ya sebelumnya Badan yang kerempeng Terus dia punya dada yang sempit Bahu yang kecil Nah itu biasanya untuk yang tipe ectomob Terus dia punya metabolisme yang cepat banget Jadi dia cepat serap ya Teman-teman sederhana sekali makan Mungkin bentar lagi udah lapar lagi Tapi nggak bakal bisa gemuk Tapi mereka nggak bisa gemuk Nah anehnya kan disitu Itu tipe yang namanya ectomob Untuk yang kedua ada yang namanya mesomob Jadi mesomob itu yang ideal Dia punya badan atletis sejak lahir Katakanlah dia walaupun makan kotor Makan bersih Tapi dia tetap punya badan yang ideal Nah itu Ini paling idaman Atau paling bersyukur punya badan Tipe badan yang mesomob ini ya Contohnya saya teman-teman ya Buat teman-teman mungkin ada yang punya genetik kayak saya Disini saya mau naikin berat badan Juga agak susah Ngeringin Atau diet juga butuh waktu sekitar 2-3 bulan Itu yang untuk golongan yang namanya mesomob ya teman-teman Jadi buat teman-teman semua Ciri-ciri yang mesomob itu ada Nomor 1 Dia biasanya pula cenderung bahu yang agak lebar Terus badan lebih visip atau simetris Terus dia enggak terlalu kering atau enggak terlalu gemuk atau enggak terlalu basah Itu yang namanya mesomob Jadi untuk yang terakhir yaitu Indomob Ini biasanya ya maaf ya Buat teman-teman semua Buat kawan-kawan saya disana Ini biasanya Cenderung ke cewek atau cowok Yang punya badan buntal Gemuk Ataupun basah Jadi mungkin mereka mati-matian Untuk namanya diet Ngurangin kalori Tapi badannya tetap aja segitu Nah Kita bakal bahas Apa 3 tipe ini mungkin di next video ya Kalau disini mungkin kepanjangan ya teman-teman Jadi itu tipe-tipe untuk contoh yang Mesomob Itu yang punya badan gemuk Dia cenderung pinggang lebar ya Dada sempit Bahu juga tipis atau kecil Kebanyakan kalau dia diibaratkan buah Nah itu buah pir yang atasnya kecil Tapi bawahnya besar Nah itu kayak buah pir ya Teman-teman kalau buah yang Yang mesomob atau yang atletis Itu ibarat buah apel Atasnya gede Bawahnya kecil Nah itu buat Buat Nggak hanya buat cowok ya Cewek cowok Punya semua namanya Tipe Ini tipe Bukan genetik Genetik lain lagi ya Genetik itu bawaan lahir Misalkan contohnya Kayak kemarin Saya udah Nerangkan masalah Apa namanya Yang genetik itu Kalau Banyak yang bilang Kalau bahu kanan Bau kiri Kok besar Sebelah Apa itu termasuk genetik Bukan Itu kita bisa Tanggulangi Atau Apa Kita bisa Antisipasi Menggunakan cara latihan Mungkin di video Bawah saya Ada Yang Apa Latihan Mengatasi Latihan Apa namanya Yang Besar otot sebelah Nah Tapi kalau yang namanya genetik Yang saya udah sebutkan Mungkin di pack perut ya Pack Pack teman-teman Mungkin ada yang kotaknya Ada yang menceng Ada yang dua Ada yang enam Nah itu termasuk Genetik ya Teman-teman Jadi untuk perut sendiri adalah Genetika Jadi kembali lagi ke Masalah yang tadi Tipe tubuh Bukan Genetik ya Sekali lagi Tipe tubuh itu bukan genetik Genetik beda sama Tipe tubuh Jadi ada yang namanya Sekali lagi Iktomob Mesomob Indomob Jadi ini Ada tiga Tipe tubuh Yang harus kalian Pelajari Mungkin kalian disana Belum paham Dan Belum tahu Nah kita disini Sharing bareng ya Teman-teman Jadi mungkin kalian Rajin-rajin aja lah Untuk Untuk apa namanya Untuk belajar Untuk searching Untuk browsing Apa sih Iktomob itu apa Mesomob itu apa Terus Yang Indomob itu apa Coba kalian belajar ya Jadi niatnya disini Kita belajar bareng ya Teman-teman Bukannya saya menggurui enggak Bukannya saya sok pinter Enggak Cuman kita Belajar bareng Buat kita maju ke depan bareng Buat kita semakin Pandai Bukannya pintar bareng Nah itu Apa yang namanya Belajar ya Jadi enggak ada Salahnya Lagian belajar juga Gratis kok ya Teman-teman Jadi Beruntung banget Buat teman-teman Yang punya genetik Mesomob itu Pertahankan ya Pertahankan banget Dan dijaga banget Karena Genetik yang paling tengah Yang namanya Mesomob Adalah Genetik favorit Atau Jarang orang yang punya Genetik itu Dia Apa namanya Mau cutting Mau balking Tetap aja Terlihat lean Ya Kalau yang Masalah Apa namanya Untuk cara Cara latihannya Atau pola makannya Mungkin Insya Allah Next saya bahas Di video yang selanjutnya Ada kok caranya Dan pola makannya Gimana Untuk yang Ektumob Untuk yang kering Atau kurus Itu harus gimana Untuk yang Indumob Para dietnya Gimana Latihannya Gimana Ada kok nanti Tapi kalau Untuk yang Genetik Mesomob Itu udah Gak usah dibahas Itu udah Paling perfect Jadi mungkin Cukup ini dulu Video dari saya Semoga sharing Kita sedikit Bermanfaat Buat teman-teman Semua Jadi tetap Semangat Tetap belajar Terus Jangan bosen Belajar Karena belajar Itu gratis Sekali lagi Kalau Ada tutur kata Saya yang Salah Atau Kurang Bener Maafkan Ya Jadi Kalau Di video ini Buat teman-teman Merasa Apa Bermanfaat Ya Dipelajari Kalau Emang Gak Bermanfaat Cuekin Oke Jadi Sekali lagi Ya teman-teman Makasih Sharingnya Pada Waktu ini Sehat terus Buat teman-teman Sukses terus Buat teman-teman Dan Sampai ketemu Di video sharing Saya Selanjutnya Dadah 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 Tidak